Bentrok rimba persilatan jilid 36 tamat. Buncing yang berlari dengan cepat menuju ke puncak gunung Ban Leongling, lama kemudian sampailah mereka di bawah puncak gunung itu. Dia mendongakan kepalanya memandang puncak Ban Leongling yang menembus awan itu, di sekeliling tebing itu tampaklah batu-batu tajam yang tidak merata tersebar di seluruh pelosok, sehingga bentuknya mirip sekali dengan sebuah naga yang sedang melingkar. Sekeliling puncak gunung Ban Leongling ini penuh dikelilingi oleh kabut yang sangat tebal, sebenarnya partai Micong Bun ini sudah sangat jarang orang yang mengetahui namanya, ditambah lagi dengan diselimutinya markas mereka dengan kabut yang demikian tebalnya ini, menambah keseraman serta kemistriusannya saja. Baru saja Buncing memandang puncak itu dengan terpesona mendadak terdengar suara panggilan yang berkumandang datang. Cinta aku Buncing segera tertegun, ketika dia menoleh tampak di belakang sebuah batu raksasa munculah sebuah wajah yang sedang tersenyum, orang itu tak lain adalah Bwe Giok adanya, dalam hati Buncing merasa sangat terkejut bercampur girau. Ujarnya, bagaimana kau bisa berada di tempat ini Bwe Giok segera keluar dari tempat persembunyannya, setelah memandang sekejap pada puncak gunung itu. Sambil tersenyum ujarnya, aku pikir kau tentunya telah datang kemari, maka aku juga dapat kemari menanti kedatanganmu, dalam hati Buncing benar-benar merasa sangat girang sekali, pada saat ini di dalam hatinya sedang memikirkan tentang keadaan Bwe Giok, sedang bayangan dari Bwe Giok pun terbayang terus di dalam benaknya. Saking girangnya hampir-hampir dia tak dapat mengucapkan sepatah katapun. Bwe Giok sambil tersenyum memandang sekejap ke arah Buncing, kemudian memandang pula ke atas puncak gunung, ujarnya. Gi Huku berkata bahwa orang-orang dari partai Micongbun selamanya membenci setiap orang yang menaiki puncak banlongling mereka ini, Dia bilang bahwa waktu naik ke atas puncak itu kau harus sedikit berhati-hati, Buncing berjalan mendekati tubuh Bwe Giok dan memandang sambil tersenyum, setelah memandang sekilas ke atas puncak gunung banlongling itu sekejap, dengan perlahan ujarnya. Kita sekarang pergi, bagaimana menurut kau? Sambil berkata dia miringkan kepalanya memandang ke arah Bwe Giok. Bwe Giok sambil tersenyum sahutnya. Aku memang sedang berpikir untuk berkata demikian kepadanya, Buncing tersenyum, tangan kanannya menggandeng sebelah tangan Bwe Giok, dan berjalan menuju ke atas puncak banlongling. Tubuh kedua orang itu dengan cepat telah masuk di dalam lingkungan kabut yang amat tebal itu, Pemandangan di hadapannya pun segera berubah, di tengah kabut yang sangat tebal ini sangat sukar sekali untuk memandang lebih jauh, lagi, setelah memasuki daerah yang tertutup dengan kabut itu barulah dapat melihat bahwa kabut tersebut tidaklah begitu tebal, Di tengah kabut tampaklah berjajar tumbuhan pohon siong yang tumbuh dengan suburnya. Bwe Giok setelah berdiri tegak, segera dia memandang ke sekeliling tempat itu, sambil tersenyum ujarnya. Kabut ini kelihatannya tidak begitu tebal, sungguh tak terkira pemandangan di atas puncak gunung banlongling ins dapat demik tan indahnya. Buncing tersenyum, ujarnya. Pada saat seperti ini bagaimana mendadak kau mempunyai niat untuk melihat pemandangan kalau begitu lebih baik kita berjalan dengan perlahan-lahan saja. Bwe Giok menjadi tertegun, dia pun merasa sangat heran, mengapa dirinya secara mendadak dapat mempunyai niat untuk menikmati pemandangan sambil bermesra-mesraan dengan diri Buncing, dia merasakan apabila Buncing berada di sisinya, dia merasakan seolah-olah tak mau mengurusi lagi apa yang terjadi di sekitar tempat tersebut. Kedua orang itu dengan berdampingan dengan perlahan melanjutkan perjalanannya ke arah depan. Kabut putih yang mengelilingi sekitar tempat itu dengan perlahan mulai mengepul makin berat ke arah atas, sedang. Dari tempat kejauhan berkumandang datang suara tiupan seruling yang sangat ngering. Buncing segera menghentikan langkah kakinya, tangannya menarik tubuh Bwe Giok ke belakang setelah mengerutkan alisnya, sambil tersenyum ujarnya ke arah Bwe Giok. Orang-orang dari partai Micong Bun mulai menghalangi perjalanan kita ke atas puncak Bwe Giok menoleh memandang ke sekeliling tempat itu, tampak di antara suara bertiupnya suara seruling itu, daun-daun pohon siung berguguran ke atas tanah, dengan tergesa-gesa segera didorongnya tubuh Buncing ujarnya. Coba kau lihat Buncing yang melihat keadaan itu dalam batinya merasa sangat terkejut sekali, di hadapannya secara samar-samar telah terlihat segulung haus murni yang sangat hebat dengan perlahan-lahan menekan ke tubuh mereka berdua. Di dalam hatinya segera sadar bahwa orang-orang dari partai Micong Bun telah mulai melancarkan serangannya untuk mendesak dirinya berdua turun kembali dari atas puncak gunung Ban Leong Ling ini. Tetapi sama sekal tak terduga olehnya kalau tenaga tekanan tersebut dapat demikian hebatnya. Angin kencang membuat pohon-pohon siung yang tumbuh di sekitar tempat itu bergoyang tak henti-hentinya, pikirannya baru saja bergerak, tapi tenaga pukulan yang bagaikan menggulungnya ombak di tengah samudera tersebut telah mendesak ke arah dirinya berdua tak kurang dari satu kaki. Buncing dengan cepat mendorong tubuh Bwe Giok ke belakang tubuhnya, sambil bersuitiaring sepasang telapak tangannya dengan sekuat tenaga melancarkan serangan ke depan. Di mana sepasang telapak tangan Buncing menerjang, segera terlihatlah tujuh buah hawa murni yang berlainan warnanya bergabung membentuk sebuah dinding hawa murni yang sangat kuat menahan di depan tubuh kedua orang itu. Hawa murni kedua belah pihak dengan cepat terbentur menjadi satu, terdengar suara berbunyinya seruling itu mendadak berubah menjadi tinggi melengking menusuk telinga, Buncing segera merasa di depan tubuhnya didesak oleh segulung hawa dasyat tak tertahan lagi tubuhnya terdesak mundur dua langkah ke belakang. Dalam hatinya merasa sangat terkejut sekali, lututnya dengan cepat diluruskan kuat-kuat dengan paksa dia menahan tubuhnya yang terhuyung ke belakang. Suara seruling sekali lagi, berkumandang menembus awan, sedang tekanan hawa murni yang mencekam tubuhnya pun makin lama makin bertambah besar. Buncing dengan cepat menarik napas panjang, dia tidak mengetahui siapakah sebenarnya orang yang memiliki tenaga dalam demikian tingginya, tetapi di dalam hatinya dia sadar bahwa apabila suara seruling itu sekali lagi berkumandang menekankan ke arah tubuhnya, dia tak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini dia telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menghadapi tekanan hawa murni yang berada di hadapannya, apabila dia tak sanggup untuk bertahan lebih lama lagi, tubuhnya bukannya mundur ke bawah puncak, sebaliknya tubuh mereka berdua akan tergetar dan terpental jatuh ke dalam jurang. Pikiran buncing dengan cepat bergerak, sekali lagi dia menarik napas panjang-panjang dan melancarkan serangan. Pada saat tujuh buah hawa murni yang menghalangi di depan tubuhnya telah terdesak hingga terpukul buyar kurang lebih sejauh tiga kaki. Tangan kanan buncing dengan cepat dibalik, pedang cing hau kiamnya bagaikan kilat cepatnya telah mental keluar dari pinggangnya, dengan suara gemerincingan yang sangat nyaring, dinding hawa murni itu bagaikan kilat cepatnya telah dapat ditekan kembali. Bersamaan itu pula di tengah menyambarnya sinar pedang cing hau kiam yang menyilaukan mata, tubuh pedang itu membobol dengan hebatnya ke depan, membuat dinding hawa murni itu terbobol sebuah lubang berbentuk segitiga. Hawa murni yang sangat hebat itu dengan cepat menyambar lewat sisi tubuh kedua orang itu, dengan halus disek buncing ke arah buye jiyok, giyok muai. Kita cepat pergi, sambil berkata dengan cepat menarik tangan buye jiyok, di tengah menyambarnya sinar pedang cing hau kiam, tubuh kedua orang itu dengan sangat cepatnya berkelebat naik ke atas puncak gunung. Dinding hawa murni yang sangat kuat di depan tubuhnya mendadaat hilang lenyap tanpa bekas, sedang di hadapan mereka berdua muncullah tiga orang. Buncing dengan cepat menahan tubuhnya, di depannya tampak tiga orang yang duduk bersilah di sebuah batu raksasa berwarna hijau, dua orang di antaranya adalah lihaun yeusi, siang yang seng serapak in hek, sukyam hoan sedang di sisinya seorang kakek berbaju putih dia tak mengenalnya. Di hadapan tubuh ketiga orang itu, tampak sebuah seruling raksasa yang digantungkan di atas sebuah pohon besar. Di dalam hati buncing telah mempunyai perhitungan, dia menarik napas panjang, dengan sangat tenang sekali berdiri di tempat. Ketiga orang itu dengan tajam memandang ke arah buncing, terlihat kakek berbaju putih itu tersenyum, ujarnya. Buncing, kau ternyata tidak memalukan sehage ahli waris dari ilmu hie kang chiet kong keng hie, dan kini dapat berhasil menaiki puncak gunung Ban Leong Lin ini, buncing tersenyum, sambil mendongak sahutnya. Masih belum apa-apa bukankah kini kita masih berada di pinggang puncak gunung untuk sampai di atas puncak gunung masih kurar lebih setengah jalanan lagi. Kakek berbaju putih itu mengerutkan alisnya, dan tak mengucapkan kata-kata lagi. Nihun ya si siang yang seng tertawa dingin, ujarnya. Kau masih ingin naik ke atas puncak sekalipun berhasil menerobos sampai di sini, tetapi kau telah menderita luka dalam yang sangat parah, apakah kau sendiri tidak merasakannya? Buncing segera menarik nafas panjar panjang, dia sama sekali tidak merasakan di dalam tubuhnya terdapat perasaan yang aneh, dia hanya tersenyum saja. Nihun ye usne tertawa dingin lagi, ujarnya. Coba kau lihatlah kawanmu itu, buncing merasa sangat terkejut, dia menoleh memandang sekejap ke arah Bwe Giok, begitu dia melirik dalam hatinya segera terasa sangat terkejut sekali, tampak wajah dari Bwe Giok pucat pasi, dan sedang berdiri mematung di sana. Pikirannya segera bergerak dan mengingat sesuatu hal, suara A Seruling. Benbar, tentu karena suara Seruling itu, suara Seruling ini pun mempunyai kekuatan untuk melukai orang, karena sesaat kurang memperhatikan akan hal itu membuat Bwe Giok mungkin menderita luka dalam yang sangat berat sekali. Siang yang seng tersenyum, ujarnya. Luka dalam yang kau derita tak dapat kau rasakan dengan cepat dikarenakan tenaga dalammu yang sangat tinggi, tapi pada saat ini berada di sini, bagaimana dapat mengizinkan kau untuk memulihkan tenagamu air muka? Buncing segera berubah, telinganya mendadak mendengar suara yang sangat halus sekali berkumandang datang, ketika dia menoleh untuk memandang, tampak jalan perginya telah dihalangi oleh diri Capsah Lang serta Liao Cince dua orang. Buncing mengerutkan alisnya, dengan perlahan-lahan duduk di atas tanah, kemudian dia membimbing Bwe Giok duduk ke atas tanah pula, telah pakirinya dengan perlahan ditempelkan ke punggung Bwe Giok, dan mulailah dia mengerahkan tenaganya untuk menyembuhkan lukanya. Dalam tolinganya lamat-lamat dia mendenagar Su Kiam Hoan tertawa dingin dan ujarnya. Siau Cud ini sungguh tidak mengetahui mati hidupnya, urusan telah menjadi seperti ini, ternyata masih mempunyai niat untuk menyembuhkan luka yang diderita orang lain, tetapi kakek tua berbaju putih yang memandang keadaan buncing itu melihat dari metu buncing memancarkan sinar yang sangat tajam, di dalam hatinya dia merasa sangat terkejut, keteguhan serta kehebatan tenaga dalam yang dimiliki buncing ternyata demikian tingginya, hampir-hampir dia tidak berani untuk mempercayainya. Terdengar Su Kiam Hoat bertanya lagi, Ujarnya Luka dalam yang diderita sendiri pun belum sembuh, masih hendak menyembuhkan luka yang diderita orang lain. Sehabis berkata dengan dingin daya mendengus. Sinar metu kakek tua berbaju putih itu dengan perlahan ditarik kembali dari wajah buncing, dan beralih ke atas tubuh pemuda berbaju putih itu, dengan perlahan ujarnya. Ket sahlang, kau menyerang dia dengan menggunakan pedangmu, pemuda berbaju putih itu menjadi tertegun, dengan ragu-ragu tanyanya. Apa, Su Kiam Hoan dengan siang yang sempun bersama-sama merasa amat terkejut, kedua orang itu dengan perlahan mendengarkan kepalanya memandang kakek berbaju putih tersebut, dalam hati kedua orang itu diam-diam berpikir, bila memangnya buncing mau menambah luka dalam dirinya makin bertambah parah, mengapa dirinya tidak melihat perubahan selanjutnya. Apabila Capsah Leng dengan menggunakan pedangnya maju menyerang, kiranya buncing dapat bangkit berdiri memberikan perlawanannya tenaga dalam yang dimiliki buncing sangat tinggi sekali, luka yang diderita pun tidak begitu berat, pada saat ini mungkin sebaliknya malah akan sedikit merepotkan. Kakek berbaju putih itu dengan sangat dingin sekali memandang sekejap ke arah kedua orang itu, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Capsah Leng dengan perlahan segera membungkukan tubuhnya memberi hormat pada kakek tua berbaju putih itu, tangan kanannya mendadak diayunkan jubah panjangnya telah dilepaskan sehingga terlihatlah kedua belas bilah pedang pendek yang tergantung pat tubuhnya di mana setelah pedangnya berhasil dimusnahkan buncing dia mencabut lagi pedang-pedangnya yang baru. Tangan kanan Capsah Leng segera digerakkan, kedua belas bilah pedang pendek itu berubah menjadi suatu lingkaran sinar yang sangat besar sekali meluncur ke arah tubuh buncing. Telapak tangan kanan buncing sedang menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh Bwe Giok, tetapi di dalam lingkaran serangan musuh tangguh, mana berani dia bertindak gegabah, pedang Cing Hang Kiam di tangan kanannya digerakkan, sambil menahan serangan musuh, dia meneruskan usahanya menyembuhkan luka yang dideritanya oleh Bwe Giok. Gerakan pedang yang dilancarkan Capsah Leng itu makin lama makin bertambah santar, tetapi buncing telah menyalurkan ilmu Taikian Kiusi ke dalam jurus pedangnya, dengan gerakan yang sangat mucah sekali dia telah berhasil memunahkan dan mematahkan seluruh serangan yang dilancarkan Noe Capsah Leng tersebut. Tampak hal ini sepasang metu kakek berbaju putih, Sukiam Hoan serta Siang Yang Song memancarkan sinar yang sangat tajam sekali. Tak disangka sama sekali buncing ternyata memiliki kepandaian silat yang demikian tinggi serta nyali yang demikian tebalnya, sehingga dia berani melawan serangan musuh sambil menyembuhkan luka dalam orang lain. Kepandaian silat yang dimiliki Capsah Leng bukanlah dapat dipandang rendah, tetapi sama sekali tak pernah diduga kalau buncing ternyata berani berbuat demikian. Gerakan pedang Capsah Leng segera berubah, sebentar pedangnya ditarik dan kemudian dilancarkan kembali, sehingga membentuk dua buah lingkaran sinar yang maha dasyat, satu dari depan dan yang lain dari samping menerjang dengan hebatnya ke tubuh buncing. Pedang Cing Hang Kiam di tangan kanan buncing segera digetarkan dan diobat-abitkan ke sekeliling tubuhnya, di dalam sekejap saja dia telah melancarkan lima kali serangan hebat. Capsah Leng tertawa dingin, sepasang telapak tangannya ditekan ke bawah, di tengah berkelebatnya sinar pedang lingkaran sinar yang menyerang samping tubuh buncing segera menjadi buyar dan terbentuk kembali ke dua belas bilah pedang pendek itu dan meluncur dengan cepatnya ke tubuh buncing. Gerakan pedang Cing Hang Kiam di tangan buncing yang diobat-abitkan itu dengan cepat dapat dipunahkan oleh serangan musuh ini, sekalipun ke enam bilah pedang pendek yang menyerang depan tubuhnya berhasil dipunahkan, tapi ke enam bilah pedang pendek yang menerjang samping tubuhnya bagaikan kilau cepatnya telah menerjang dekat ke tubuh buncing tak lebih tiga kaki di depannya. Tampak hal ini, kakek tua berbaju putih itu mengerutkan alisnya, sedang dari bibirnya segera tersungging suatu senyuman yang sangat girang. Pada saat ini mendadak buncing melototkan sepasang matanya, pedang Cing Hang Kiamnya dibalik, menggunakan gagang pedangnya dia memdatahkan ke enam bilah pedang pendek yang menerjang tubuhnya itu. Begitu gerakan dari ke enam bilah pedang pendek itu terhalang, buncing dengan cepat menggerakkan ujung pedangnya dari dalam didorong ke arah luar, di dalam sekejap mati saja dia telah berhasil mematahkan ke enam pedang pendek tersebut. Air muka kakek tua berbaju putih itu segera berubah hebat, mendadak bentaknya. Kep sahlang cepat mundur. Apostrof. Kep sahlang dengan segera menarik kembali pedangnya dan mengundurkan diri ria ke belakang, sedang air muka dari siang yang seng serta sukyan hoan pun dengan perlahan berubah hebat. Kakek tua berbaju putih itu dengan sangat dingin sekali memandang ke arah bunceh TNG, tampak sepasang metal buncing dipejamkan, dengan memusatkan seluruh perhatiannya berusaha untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh B.E. Jiok. Diam-diam pikirnya. Dengan tenaga dalam yang dimiliki buncing saat ini, apabila dia mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh B.E. Jiok, agaknya luka dari B.E. Jiok itu segera bisa disembuhkan kembali seperti sedia kalah berpikir sampai di situ, tampak kakek tua berbaju putih itu dengan perlahan bangkit berdiri. Siang Yang Seng serta sukyan hoan pun bersama-sama bangkit berdiri, mereka pun dalam hatinya paham bahwa dengan keadaan situasi seperti ini, apabila mereka bertiga bekerja sama bukankah dengan sangat mudah sekali mereka akan berhasil melenyapkan buncing dari atas permukaan bumi? Kepandaian yang dimiliki buncing sekalipun sangat tinggi, tapi apabila hendak melawan mereka bertiga sekaligus, maka akan jauh ketinggalan ke belakang, apalagi luka yang diderita B.E. Jiok masih belum sembuh benar-benar, ditambah pula luka dalam yang diderita buncing sendiri pun belum disembuhkan. Sekalipun pada saat ini buncing tetap mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh B.E. Jiok, tapi terhadap segala gerak-gerik yang bagaimanapun perlahannya di luar dia dapat mengetahuinya dengan sangat jelas sekali. Waktu kakek tua berbaju putih, siang yang seng serta supiam hoan bangkit berdiri dia telah mengetahuinya dengan sangat jelas, sekalipun dia masih tetap melanjutkan usahanya untuk menyembuhkan luka dalam yang diderita oleh B.E. Jiok, tetapai di dalam hatin dia dia telah memikirkan care untuk meloloskan diri dari kepungan tersebut. Kakek tua berbaju putih itu setelah bangkit berdiri, matanya berkedip-kedip, dia jago sebagai nomor wahid dari partai micong bun, mana mau dengan demikian saja terus bergerak melawan buncing dia tak ingin merendahkan kedudukannya yang sangat tinggi itu. Dengan perlahan tanyanya pada buncing. Buncing, kau telah memperhatikan diriku air muka buncing segera menampilkan senyuman yang manis, dia tahu luka dalam yang diderita B.E. Jiok pada saat ini telah sembuh benar-benar, dia dapat menahan serangan gabungan dari lima orang itu sekaligus, dan membiarkan B.E. Jiok seorang diri turun dari puncak itu terlebih dahulu. Dan tentu kakek tua berbaju putih itu pun mengetahuinya, dia tertawa dingin, dalam hati pikirnya, sekalipun luka dalam yang diderita gadis itu telah sembuh benar-benar, kau pun tidak mungkin akan berhasil pergi dari sini dengan demikian mudahnya. Telapak tangan kiri buncing segera ditarik kembali, sedang air mukanya pun berubah menjadi dingin sekali. Sekalipun di dalam hatinya dia berpikir secara demikian, tetapi dengan keadaan situasi dihadapannya pada saat ini, B.E. Jiok mana mau meninggalkan dia seorang diri di sana untuk turun gunung terlebih dahulu. Sekalipun waktu di atas gunung Siong San B.E. Jiok pernah meninggalkan dia, tetapi situasi pada saat ini tidaklah sama dengan situasi pada waktu itu, apalagi menang kalahnya pun belum bisa ditentukan. Kiranya B.E. Jiok tidak mungkin mau meninggalkan dia seorang diri di sana, lalu harus bertindak bagaimana? Buncing berpikir sampai di sini, perasaan hatinya pun segera berubah menjadi dingin kembali. Dengan perlahan-lahan dia bangkit berdiri. B.E. Jiok pun membuka sepasang matanya, dia memandang sekejap ke arah kakek tua berbaju putih itu, sepatah kata pun tak diucapkan dan berdiri di samping tubuh buncing, setelah itu dia mendongakan kepala dan tersenyum ke arahnya. Buncing menarik napas panjat-ngepanjang dan merasakan di dalam dadanya agak sesak, rasanya sinar matanya segera berkelebat dan tersenyum asam. Dengan tangan kirinya dia membimbing tubuh B.E. Jiok, sedang tangan kanannya dengan kencang menyekal pedang Ching Hang Kiam yang telah sejak tadi dicabut keluar itu, dalam hati pada saat ini dia hanya mengharapkan bahwa ketiga orang itu janganlah mengandalkan jumlah yang banyak untuk merebut kemenangan. Tetapi apabila dilihat sikap ketiga orang itu agaknya harapannya itu sama sekali tak mungkin dapat terjadi. Kakek tua berbaju putih itu dengan mengerutkan alisnya memandang ke arah siang yang seng serta Sukiam Hoan. Buncing dengan sangat dingin sekali memandang ketiga orang itu, kemudian sambil tersenyum dia memandang B.E. Jiok. Tampak pada saat ini kakek tua berbaju putih itu dengan perlahan mencabut keluar pedang panjang yang tersoran di atas punggungnya itu, bersamaan waktunya pula siang yang seng serta Sukiam Hoan mencabut keluar pedang panjangnya. Bertepatan dengan waktu itu pula, mendadak tampak sebuah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali melayang naik ke atas puncak gunung itu, di tengah suara tertawa keras yang sangat keras itu, Capsah Lang serta Liao Cince dengan cepat membalikan tubuhnya, tetapi baru saja mereka menggerakkan tubuhnya, segera terasa suatu tenaga dorongan yang mahadasyat menerjang ke tubuhnya membuat mereka terdesak mundur ke belakang. Semua orang yang berada di dalam kalangan itu menjadi sangat terkejut sekali, ketika Bu Ancing menoleh memandang, tampak orang yang baru saja datang itu adalah Tok Tian Chun, Liu Hoa Liyong serta Hancing Ye Wu dan orang yang bersama-sama bergerak mendatang. Begitu Liu Hoa Liyong munculkan dirinya, tampak sebuah bayangan hijau melayang turun dari arah timur, sedang suara yang sangat menggetarkan hati berkumandang datang memasuki telinga semua orang yang berada di kalangan itu. Tian Hang Cepiat Bu Ancing yang mendengar perkataan tersebut, di dalam hatinya merasa sangat girang sekali, dengan cepat dia menolahkan kepalanya, tampak orang yang baru saja datang itu ternyata adalah suhunya, i e bok tocu si e yin ku adanya, tampak pedang lebok yang di tangannya menunjukkan ke arah langit. Suara Tian Hang Cepiat baru saja lenyap dari angkasa, mendadak terdengar lagi suara yang menusuk telinga berkumandang datang. T.E. Siang Huan Fen Li Hui E Ye U Si, Lam Kong Hun dengan memakai jubah berwarna merah membara munculkan dirinya di hadapan semua orang. Dalam hati Bun Ting makin merasa girang, matanya berkedip tak henti-hentinya, barisan pedang engkau heng kiam tin pada saat dan waktu semacam ini sekali lagi diatur, sekalipun tentara langit yang menyerbu pun belum tentu akan berhasil membobohkannya. Tong Fang Hek tak lama kemudian munculkan dirinya pula sedang Hang Seng Yuan I E empat buah kata bersamaan waktunya pula mendengung di dalam telinga semua orang. Yun Sen Put Tong T.E. Baru saja suara itu bergema, tampak seorang sastrawan berbaju putih telah melayangkan tubuhnya masuk ke tengah kalangan. Orang yang baru saja datang ini ternyata adalah Hon In Chun, sehtuhon adanya, pada saat ini jenggot serta kumisnya yang awut-awutan telah lenyap, sehingga ketika Bun Ting untuk pertama kali memandangnya hampir tak dapat mengenalinya kembali, wajah asli dari Hon In Hek tak disangka sekali lagi dapat muncul pada saat seperti ini. Mendadak terdengar suara yang sangat nyaring sekali berkumandang datang memenuhi seluruh kalangan. Mi Ho Kan Kun Titik Suaranya belum saja lenyap, Chu Hek Chiyun telah munculkan dirinya di tengah kalangan, segera dia menempatkan dirinya di tengbah barisan menggambil kedudukan awutu. Bun Be Ching yang tampak keadaan seperti ini, sepasang matanya dipejamkan, dengan perlahan-lahan dia menjatuhkan dirinya duduk bersila di atas tanah. Kakek tua berbaji putih itu melihat lima orang murid kepala dari Tan Ko Chun waktu itu bersama-sama munculkan dirinya, matanya berkelebar tak henti-hentinya waktu munculnya saja pengaruh dari kelima orang demikian hebatnya, kiranya barisan Ngo Heng Kiam Tin ini sukar sekali untuk diterjang begitu saja. Dia memandang sekejap ke arah gerakan pedang kelima orang itu, kemudian sambil tertawa ujarnya. Kalian berlima bukan kehanak murid dari Tan Ko Chun? Tok Tian Chun, Liu Ho Aliong yang berdiri di luar barisan tertawa keras, sahutnya. Kau mengapa harus bertanya-tanya lagi barisan Ngo Heng Kiam Tin? Tak ada keduanya di dalam dunia pada saat ini, sekalipun ada orang lain, kiranya juga tak berani untuk mencoba-cobanya. Kakek tua berbaju putih itu tersenyum, dengan tawar ujarnya lagi. Lohu Cie Siao Cie, Sia Ye U adanya, apakah kau pernah mendengar? Liu Ho Aliong tertawa besar ujarnya. Biasanya orang-orang partai Micong pun sangat jarang diketahui orang luar, kalau mengetahui hal ini merupakan suatu keistimewaan, ini hari bagaimana kau dapat menanyakan pada ku tahu tidak namamu. Sia Ye U tersenyum dengan sombongnya, dia memandang sekejap ke arah sekeliling tempat itu, ujarnya kemudian. Ini hari lo Ohu sungguh sangat beruntung datang berkenalan dengan barisan Ngo Heng Kiam Tin yang ditinggalkan Tan Ko Chun waktu itu pada saat ini di atas puncak gunung tampak Sumai Eh sarta Sumai In bersama-sama munculkan dirinya. Sia Ye U sambil tertawa keras melancarkan serangannya, ketiga orang lainnya pun segera bersama-sama menggerakkan pedangnya dengan membagi menjadi tiga jurusan bersama-sama menyerang ke dalam barisan Ngo Heng Kiam Tin tersebut. Su Hek Chun tampak Sumai In munculkan dirinya, dia tersenyum, pedang panjang sedikit digerakkan di babat ke arah depan kelima bila pedang lainnya segera sama-sama bergerak. Di dalam sekejap saja di tengah kalangan itu genuh dengan hawa pedang yang belah memenuhi seluruh angkasa, pada saat kelima bila pelang itu saling menyambar, serangan pedang yang dilancarkan oleh ketiga orang itu segera dapat dipatahkan seluruhnya. Di tengah kalangan yang penuh dengan sinar pedang yang sangat menyelaukan metu, tersebut, pedang panjang di tangan Su Hek Chun bergerak tak henti-hentinya, barisan Ngo Heng Kiam Tin pun mulai bergerak secara sungguh-sungguh sejak diwariskan oleh Tan Ko Chun. Gerakan pedang Su Hek Chun makin lama makin bertambah cepat, terlihat lima buah bayangan pedang yang berada bagaikan sebuah gunung raksasa saja menekan tak henti-hentinya ke tengah kalangan. Keringat dingin sejak tadi telah mulai membasahi seluruh wajah Xia Yeu, Xiang Yang Seng serta Su Kiam Hoan, sekalipun barisan Ngo Heng Kiam Tin ini tak dapat berbuat yang lebih hebat lagi terhadap ketiga orang itu tetapi tenaga pantulan dari hawa pedangnya cukup membuat mereka terdesak ke belakang dan hanya menggerakkan pedangnya untuk melindungi tubuhnya sendiri. Dalam hati mereka sadar bahwa apabila harus bertempur secara demikian terus-menerus, mereka tentu akan muntah darah dan menemui ajalnya. Pada saat pertemuan di atas Loteng Hoa Eihok Lo, apabila bukannya perhatian Chu Hek Jin bercabang, kiranya Jin Muh Nio pun juga tak akan sanggup untuk melawan tenaga pantulan dari hawa pedang barisan Ngo Heng Kiam Tin ini. Hawa pedang berkelebat tak henti-hentinya, mendadak terdengar beberapa suara gemerincingan, terlihat pedang panjang di tangan Xia Yeu, Xiang Yang Seng serta Su Kiam Hoan bersama-sama terpental ke tengah udara. Begitu barisan Ngo Heng Kiam Tin ini meju lagi, air muka ketiga orang itu segera berubah menjadi pucat pasi dan berdiri mematung di tempat. Selamanya Partai Micong pun mengandalkan ilmu pedangnya yang tiada bandingan untuk menjago seluruh Buen, tetapi kini di bawah kepungan barisan Ngo Heng Kiam Tin ternyata sedikit pun tak dapat dilancarkan keluar. Barisan Ngo Heng Kiam Tin masih tetap berdiri di tempat dengan angkernya. Xia Yeu, Xiang Yang Seng serta Su Kiam Hoan masing-masing menundukkan kepalanya tak mengatakan sepatah katapun. Liao Hoa Lyong tertawa tergeletak, ujarnya. Kitab Rahasia Hari Tian Kiam Boh bukanlah benda dari partai dari Micong pun kalian, apabila hendak berkata bahwa kitab tersebut harus dimiliki oleh partai Micong pun kalian, Aku kira hal itu bukankah sedikit keterlaluan ketiga orang belum saja membuka mulut memberikan jawabannya, mendadak terdengar suara yang sangat berat sekali berkumandang datang, ujarnya. Perkataan yang diucapkan oleh Liao Sichu barusan ini bukankah juga sedikit keterlaluan buncing mementangkan sepasang metunya, tampak seorang pendekta tua yang rambut dan jenggotnya telah memutih seluruhnya dengan sangat tenang sekali berdiri di bawah sebuah pohon siong. Xia Yeu begitu tampak pendekta tua itu, air mukanya segera berubah dengan hebatnya, ketiga orang itu dengan cepat bersama-sama membungkukan tubuhnya memberi hormat sambil ujarnya. Supek kau orang tua bagaimana dapat turun dari puncak gunung? Pendekta tua itu sedikit pun tidak menggubris orang itu dengan perlahan ujarnya. Hei Tian Su adalah Su Heng dari Pincheng, sedang Pincheng sendiri adalah Kiem Kiem Titik. Liao Hoa Liyong menjadi terkejut sekali, orang yang baru datang ini ternyata adalah Kiem Kiem Tai Su adanya, yang merupakan orang aneh pada ratusan tahun yang lalu, dia masih juga belum binasa, sungguh membuat orang sukar untuk mempercayainya. Tubuh Chu Hek Chion dengan cepat berkelebat maju ke depan, sedang barisan Ngo Heng Kiam Tin itu pun segera disusun kembali, menghalangi perjalanan pergi dari Xia Yeu bertiga dengan diri Kiem Kiem Tai Su, Kiem Kiem Tai Su tersenyum, Ujarnya, tak ku sangka ini hari aku terpaksa harus menggerakkan pedangku kembali. Tan Kocun sendiri pun juga merupakan seorang sakti yang mempunyai tabiat aneh, baru saja aku telah dapat melihat kehebatan dari barisan Ngo Heng Kiam Tin, ternyata sungguh mengagumkan sekali tubuh buncing dengan perlahan-lahan bangkit berdiri, Ujarnya, Suhu, Supek, urusan ini aku kira lebih baik aku sendiri yang membereskan, tentang kitab rahasia Hei Tian Kiam Boh itu aku sendiri sampai kini masih belum pernah melihat sekalipun juga, kitab Hei Tian Kiam Boh itu berada di tangan Loh Yang Heng dan dimusnahkan olehnya, sedang Liao Ching C dikarenakan telah membunuh cucu dari Liyah Yeu, Liyah Ho Chiang Pue tak berani mengatakan hal yang sesungguhnya perkataan dari buncing begitu keluar dari mulutnya, orang-orang yang berada di tengah kalangan itu menjadi ramai semua. Kiem Kiem Tai Su dengan tajam memandang ke arah Liao Ching C, kemudian dengan perlahan-lahan tanyanya, urusan ini apakah benar demikian adanya Liao Ching C tak berani berkata berbohong, dengan wajah yang pucat pasti dia mengangguk. Air muka si A. Yeu segera berubah hebat, tubuhnya bergerak, sepasang telapak tangannya dengan berpisah melancarkan serangan mengancam tubuh Liao Ching C serta diri pemuda berbaju putih itu. Buncing yang tampak hal ini segera membentak dengan kerasnya, Siam Pue tahan sambil berkata tubuhnya segera bergerak menghalangi jalan pergi dari diri si A. Yeu, sedang tenaga hie kang chiat kong keng hienya pun mengikuti gerakan tersebut dilancarkan keluar. Sepasang telapak tangan si A. Yeu dengan sekuat tenaga balas melancarkan serangan, ternyata dia siap hendak sekali pukul membinasakan kedua orang itu, tetapi dengan halangan buncing kali ini, saking tergetarnya dia terpaksa mundur dua langkah ke belakang. Setiap orang tak dapat menghindarkan diri dari kesalahan, Nona Liao tak lebih hanyalah dikarenakan pikiran sesaat, hatinya merasa sangat sedih dan gusar sehingga melakukan pekerjaan tersebut, dia selalu ingin mengaku kesalahan tersebut, tetapi selalu tak berani, aku kira Siam Pue lebih baik melepaskan dirinya sekali ini saja. Air muka si A. Yeu berubah makin berat, dengan sangat dingin sekali dia memandang ke arah diri buncing. Tiba-tiba air mukanya berubah makin hebat, sedang buncingnya sendiri pun merasakan di belakang tubuhnya terdapat gerakan yang sangat aneh, Pada saat dia membalikan tubuhnya, dia merasa sangat terkejut sekali, tampak Liao Cince tak mengucapkan sepatah kata pun, dan meloncatkan tubuhnya ke dalam jurang yang berada di samping tubuhnya. Di tengah suara jeritan ngeri yang amat menyayatkan hati, tubuh Liao Cince dengan cepatnya melenyapkan diri lari di tengah kabut yang sangat tebal itu. Pemuda berbaju putih itu pun berdiri mematung di bawah sebuah pohon si Ong, air mukanya berubah menjadi hijau pucat, sepasang matanya dengan tajam memandang ke arah kabut yang sangat tebal itu, air matanya tak tertahan lagi meleleh keluar dengan derasnya. Tubuhnya dengan perlahan-lahan berlutut ke atas tanah. Buncing menarik kerapas panjang-panjang, dengan perlahan dia membalikan tubuhnya. Sepasang matu Kiem Kiem Taisu dengan sangat tajam sekali memandang ke arah Buncing, lama kemudian barulah ujarnya dengan perlahan. Selamanya Partai Micong Bun kami tak mengijankan orang lain untuk ikut campur di dalam segala urusan Partai Micong Bun kami, tahukah kau Buncing dengan tajam balas memandang ke arah Kiem Kiem Taisu? Kemudian tanyanya, Tetapi apakah aku telah berbuat salah sahut Kiem Kiem Taisu? Apabila kau tidak turun tangan, aku pun dapat melarang dirinya. Sedang di dalam perguruan kami pun terdapat peraturan-peraturan yang tersendiri, apakah kau berbuat demikian itu dapat dibenarkan Buncing tertawa-tawar, dan tak mengucapkan kata-kata lagi. Liao Hoa Liong mendadak dengan dingin berkata, Siapa tahu kau dapat tidak turun tangan mencegahnya sinar matuk Kiem Kiem Taisu berkelebat dengan tajamnya kemudian dengan dipejamkan, ujarnya. Aku mencela orang telah keterlaluan, tetapi peraturan perguruan tetap harus berlaku, dia telah binasa sekarang, apakah kau ingin menerima tiga kali serangan pedangku Buncing menggangguk sahutnya? Bu Ampue sanggup cuhek C.B.I.un memandang sekejap ke arah Buncing, lakma kemudian dia barulah membubarkan barisan pedang engkau Heng Kiam Tien tersebut. Kiem Kiam Taisu memandang sekejap ke arah Buncing, kemudian barulah ujarnya. Semua orang bilang Tian Jan Su merupakan seorang manusia aneh nomor wahid di dalam dunia Kang O, sedang Hai Tian Hek tak ada bandingannya di dalam ilmu pedang, tetapi jika aku melihat wajahmu, kau sedikit pun tidak memiliki sifat-sifat mereka itu, Buncing membungkukan tubuhnya memberi hormat, kemudian sahutnya. Terima kasih atas pujian dari Chiam Po Chiam Kiam Taisu dengan perlahan mencabut keluar sebuah pedang emas yang panjangnya kurang lebih tiga kaki dari dalam sakunya, kepada Buncing ujarnya. Kau berhati-hatilah, sekalipun kau memiliki hawa hie Kang yang melindungi tubuhmu, tetapi kau harus tetap berhati-hati. Sambil berkata tangan kanannya digerakan, pedang emas itu segera berkelebat dan memutar setengah lingkaran di tengah udara, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa menyerang tubuh Buncing. Semua orang yang hadir di tempat itu menjadi sangat terkejut sekali, kepandaian yang dimiliki Chiam Kiam Taisu ternyata telah mencapai pada tingkat yang paling atas dari ilmu hawa pedangnya, entah Buncing hendak menggunakan care apa untuk menghadapi dirinya. Buncing yang tampak akan hal ini di dalam hatinya diam-diam-diam makin bersiap siaga, pedang Ching Hang Kiam di tangan kanannya mendadak ditekan ke bawah dan dengan sangat cepat sekali menyambar ke atas menutul tubuh pedang emas tersebut. Pedang emas itu dengan cepat melekat ke bawah dan balik meluncur mengancam pelipis Buncing. Buncing segera mengangkat sepasang pundaknya ke atas, pedangnya balik membabat dengan menggurakan jurus Hang Chen Lui Tong atau angin menggulung petir menyambar. Di dalam sekejap saja suara angin dan guntur menggelegar memenuhi seluruh hangkasa dan dengan cepat pula berhasil melempar pergi pedang emas tersebut. Ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam sebenarnya merupakan suatu ilmu pedang tingkat atas yang digunakan untuk menundukkan ilmu pedang golongan hitam, sedarung. Pada saat ini luakang yang dimiliki Buncing pun telah mencapai pada taraf kesempurnaan sehingga kehebatan dari ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam ini bukanlah sebarangan orang yang bisa menahannya. Sinar Metu Kiam Kiam Tai Su berkelebat tak henti-hentinya, sedang dari bibirnya tersungging suatu senyuman, pedang emas yang berputar di tengah udara itu mendadak terlihat sinar pedangnya makin lama makin bertambah terang dan makin bertambah menyilaukan Meta, dengan kecepatan yang luar biasa menekan ke atas kepala Buncing. Dalam satu jurus Buncing berhasil mencapai sasarannya, di dalam hatinya pada saat ini makin bertambah mantap, ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiamnya dengan cepat berturut-turut dilancarkan keluar. Jurus Hang Lui Chun Tong segera dikerahkan keluar, pedang Ching Hang Kiam di tangannya mendadak berputar berturut-turut ke kiri dan ke kanan sebanyak puluhan kali banyaknya, pada saat dia mengerahkan tenaganya, pedang Ching Hang Kiam tersebut mendadak terlepas dari tangannya dan meluncur ke atas. Sinar pedang yang melindungi tubuh pedang Ching Hang Kiam itu makin menjadi tebal, sekali lagi dia berhasil memukul mundur pedang emas tersebut. Kiam Kiam Tai Su segera menarik kembali pedangnya, sambil merangkapkan sepasang tangannya di depan dada ujarnya. Bun Si Chu dengan memiliki kepandaian yang demikian tingginya, masa depan tentunya akan selalu cemerlang, Pin Cheng di sini mohon diri terlebih dahulu, semoga saja Bun Si Chu di masa yang akan datang selalu berbuat kebajikan, selesai berkata dia membalikan tubuhnya, dengan membawa si Yew sekalian berlari menuju ke atas puncak gunung. Bun Ching sambil menyimpan kembali pedangnya, dengan tajam memandang bayangan punggung Kiam Kiam Tai Su sekalian hingga lenyap dari pandangan. Ketika dia menoleh ke belakang, tampak Bu Yew Giok dengan tersenyum sedang memandang ke arahnya, tak terasa lagi Bun Ching pun tersenyum manis, di dalam hatinya terpikir kembali semua perkataan yang pernah diucapkan olehnya kepada diri Suma Ing, terpikir pula peristiwa di atas puncak gunung Hwe Ing pada 20 tahun yang lalu, di mana pada saat untuk pertama kali dia bertemu Muka dengan diri Tian Jan Su beserta ketujuh buah Hiolo Okuno peninggalannya. Tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.